Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pembaca setiap poskota Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat Karena seperti biasa, berbagai info-info terkini dan terupdate telah kami siapkan untuk anda Di antaranya, Indonesia berduka atas berpulangnya Sheikh Ali Jaber pada Kamis 14 Januari 2021 Kami juga telah menyiapkan berita terkait 21 rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta Bersama saya Trias Haprimita, inilah Headline News Harian Poskota edisi Jumat 15 Januari 2021 Kita awali dengan berita pertama Innalillahi wa inna ilahi roji'un Indonesia berduka atas berpulangnya salah satu ulama karismatik Sheikh Ali Jaber di RS IRC Jakarta Jenazah Sheikh Ali Jaber sempat disemayamkan di rumah duka sebelum akhirnya dimakamkan di pondok pesantren Darul Quran, Tangerang Sejumlah ormas Islam dan menteri agama pun turut mengucapkan duka yang mendalam atas wafatnya Sheikh Ali Jaber Selanjutnya ada Rafi Ahmad yang kembali menjadi sorotan publik Setelah beberapa jam mendapatkan suntik vaksin di Istana Presiden Dia terlihat menghadiri sebuah pesta yang juga dihadiri oleh orang-orang ternama Beberapa diantaranya ialah Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahaya Purnama atau Ahok Publik menyoroti lantaran dalam pesta tersebut Mereka mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak Berita selanjutnya yang juga menarik untuk disimak ialah Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 21 rumah sakit perujukan Untuk mengantisipasi efek samping yang ditimbulkan usai melakukan vaksinasi COVID-19 Kepala Dinas DKI Jakarta Widya Stuti mengatakan Pihaknya telah menyediakan sejumlah pelayanan dan ratusan fasilitas kesehatan Untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Selain tiga berita utama tersebut Tentunya masih banyak sekali berita-berita terkini yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi-informasi terupdate Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Jumat 15 Januari 2021 Saya Trias Habrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat beraktifitas Ingat, pandemi masih berada di sekitar kita Jadi jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh